Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. 90 Al, The League Taken Kontrak MU 5 Tahun Manchester United kini telah mengonfirmasi bahwa Joshua Zirkze adalah setan merah. Erik Ten Hag mendapatkan rekrutan besar pertamanya di musim panas ini, dengan Ineos dan Sergim Radcliffe kini berupaya untuk terus maju dan mengamankan target lainnya. Hubungan transfer yang melibatkan Belanda terus berlanjut selama beberapa minggu terakhir. Tampaknya pria lain dari Belanda akan pindah ke Theater of Grahams berikutnya, Matthijs De Ligt. Fussball News telah memberikan kabar terkini tentang masa depan back Bayern Munich, dan ini merupakan kabar baik bagi United. Menurut informasi terbaru mereka, United telah mencapai, kesepakatan penuh, dengan sang pemain mengenai persyaratan pribadi, dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang disepakati. Namun kesepakatannya belum tercapai, karena United terus bernegosiasi dengan Bayern mengenai biaya transfer untuk penanda tanganan De Ligt. Belum ada kesepakatan akhir yang dicapai dengan klub Bavaria tersebut, meskipun Teret siap memenuhi harga yang diminta sebesar 42 juta pound untuk mendatangkan back tengah tersebut. Hanya kondisi pasti dari transfer tersebut yang perlu diklarifikasi. United ingin menyusun pembayaran selama mungkin, untuk membantu aturan profit asustainability Liga Premier. Fabrizio Romano konfirmasi saga transfer Sefi Simon 99 persen berakhir, rumor ke Manchester United. Dalam beberapa bulan terakhir, pemain berusia 21 tahun itu telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, Bayern Munich, dan mantan klub mudanya Barcelona. Baru-baru ini, Manchester United dilaporkan masuk dalam daftar peminatnya, sementara Leipzig juga sangat ingin mempertahankannya di klub itu untuk satu musim lagi. Kini, hanya dua klub yang masih serius dalam persaingan, menurut Fabrizio Romano. Dalam beberapa hari mendatang, Simons akan membuat keputusan apakah akan bergabung kembali dengan Leipzig, atau pindah ke Bayern Munich. Berbicara di saluran Youtubenya, Fabrizio Romano menyatakan, Sefi akan fokus untuk memutuskan masa depannya dan minggu depan bisa jadi sangat penting. Dua klub masih memimpin persaingan, Bayern dan Leipzig. Kedua klub ini saling bersaing dan mereka punya keuntungan, karena kedua klub telah bersaing sejak lama, selama berbulan-bulan. Simons sudah memutuskan untuk meninggalkan PSG dengan status pinjaman. Simons mungkin akan meninggalkan PSG musim panas mendatang, pada tahun 2025, dengan status transfer permanen, jadi antara PSG dan Simons sudah 99% selesai, kata Fabrizio Romano. Sekarang, saatnya untuk pinjaman dan musim panas mendatang mungkin saatnya untuk transfer permanen. Ketika Anda bertanya kepada saya tentang laporan Manchester United, memang benar bahwa Manchester United memiliki minat, lanjut Fabrizio Romano. Manchester United telah menanyakan informasi tentang situasi Simons, tetapi mereka melakukannya setelah mengonfirmasi Eric Ten Hag sebagai menir mereka. Inilah mengapa mereka tidak memimpin persaingan, karena mereka memulai pembicaraan terlambat saat mempresentasikan proyek mereka, ucap Fabrizio Romano. Setelah Joshua Zirkze, MU bakal bungkus Ivan Toni? Dilansir Bild, Zirkze bukan satu-satunya striker yang akan merapat ke Old Trafford di musim panas ini. MU juga dikabarkan akan mencoba memboyong Ivan Toni di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, ketertarikan MU terhadap Toni karena Eric Ten Hag membutuhkan striker murni di timnya. Zirkze sendiri tidak dikategorikan sebagai striker murni. Karena ia bermain lebih ke belakang striker dan menjadi penghubung antar lini serang dan lini tengah. Ten Hag butuh sosok yang bisa jadi ujung tombak timnya di laga ini. Itulah mengapa Ten Hag menginginkan Toni yang notabene salah satu striker murni terbaik di Inggris saat ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa ketertarikan MU untuk merekrut Toni di musim panas ini tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker tertarik untuk bergabung dengan MU. Karena ia merasa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar setelah beberapa tahun ini membela Brentford. Toni dikabarkan sudah meminta sang agen untuk membuka komunikasi dengan MU agar ia bisa menuntaskan kepindahannya ke Old Trafford di musim panas ini. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa transfer Toni di musim panas ini bakal sulit untuk direalisasikan. Brentford hanya mau melepas sang pemain di angka 60 juta pounds. Sementara MU dikabarkan tidak punya dana sebesar itu untuk bisa mengamankan jasa sang striker. Lille terima tawaran 42 juta pound Manchester United untuk backline Euro. Lille dilaporkan telah menerima tawaran 42 juta pound dari United untuk Euro. Sebagaimana raksasa Inggris itu berupaya membajak target Real Madrid. Menurut Nabil Jelit dari France Football, Setan Merah mengambil langkah tegas untuk mengamankan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa dengan tawaran 50 juta euro, 42 pound juta, 53 juta, untuk backline Euro, yang telah diterima oleh klub Ligue 1 tersebut. Tawaran itu dianggap lebih unggul dibandingkan Real Madrid, yang sudah lama dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 18 tahun itu. Meski tawaran United diterima, masa depan Euro belum ditentukan. Preferensi sang pemain tetap bergabung dengan Real Madrid, yang diduga telah menyetujui persyaratan pribadi dengannya. Kesediaan Lille menjual Euro musim panas ini bermula dari situasi kontraknya. Dengan pemain muda ini memasuki tahun terakhir saat ini, jendela transfer ini merupakan kesempatan terakhir bagi Lille untuk mendapatkan bayaran besar untuk bintang mereka sebelum mengambil risiko kehilangan dia secara cuma-cuma pada musim panas mendatang. United harus menawarkan proyek olahraga yang menarik kepada Euro untuk memikatnya ke Old Trafford mengingat dia telah menjelaskan bahwa tujuan impiannya adalah Real Madrid. Dilaporkan bahwa Los Blancos juga sedang bernegosiasi dengan Lille mengenai biaya transfer akhir dan jika mereka gagal mencapai kesepakatan, Euro siap untuk tetap di Lille selama satu tahun lagi, yang akan memungkinkan dia untuk bergabung dengan raksasa Spanyol secara gratis di akhir kontraknya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!